Halo teman-teman Supervisor Kali ini Kita akan melakukan Setting repository Di Debian 9 Server Repository adalah Gudang Aplikasi untuk Distribusi Linux Jadi masing-masing distribusi Bahkan masing-masing versi Misalnya Debian 9, Debian 8 10 Itu masing-masing ada Alamat repository tersendiri Jadi begitu kita install Aplikasi menggunakan Package Manager APT Get atau APT Itu download aplikasinya dari repository Mirip lah dengan Playstore di Android Jadi kita cukup Instalasi dari Repositorinya Tanpa harus mengakses Masing-masing website resminya Oke sekarang disini Di Debian 9 Yang sebelumnya saya install di Virtualbox Kita login Lalu kita masuk ke Konfigurasi repositorynya Di source list Di source list File File konfigurasinya Oke waktu kita install itu Maksudnya dari CD room Ini kita non aktifkan Kemudian Kita Tambahkan lagi Dua Depository lain Ini Saya copy saja Oke Oke Kita save Oke Setelah itu kita jalankan APT update Ini akan Memperbarui List Aplikasi Dan mengecek Versi apakah yang terinstall di server ini Ada versi barunya Atau tidak Kalau ada versi barunya Akan disarankan untuk Melakukan Upgrade Oke hasilnya Ada 68 paket yang Bisa di upgrade Kita bisa lihat Dengan list Upgrade Able Ini semua Kita jalankan APT upgrade Nah ini ada 68 yang harus Di Upgrade Yang perlu di download 84 Setelah Download Akan lanjut dengan Instalasi secara otomatis Dix space yang digunakan Nanti setelah instalasi itu 194 Kita jawab yes Untuk melanjutkan Download Dan instalasinya Instalasinya Sudah mulai Berjalan Oke Proses upgrade Sudah Selesai Jadi Untuk setting Repository ini Caranya Cukup mudah Buka file Source list Masukkan Alamat Repository Yang membedakan Dengan versi Debian yang lain Misalnya versi 10 Kita tinggal Ubah Nama Kodenya Kode Rilisnya Ini Debian 9 Nama kode Rilisnya Stretch Kalau Debian 10 Nama kode Rilisnya Buster Oke Itu Langkah-langkah Untuk Setting Repository Di Debian 9 Selamat Mencoba Terima kasih